Halo semuanya, sebelum anda menonton video ini, silahkan klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan info menarik selanjutnya. Dikutip dari TribunJogja.com Apakah kamu salah satu yang sudah melihat film horor berjudul Annabelle? Jika iya, mungkin kamu bisa melukiskan bagaimana horornya film tersebut. Tapi tahukah kamu bahwa kisah menyerupai boneka Annabelle ini juga pernah terjadi di dunia nyata? Bahkan kisahnya disebut lebih mengerikan daripada filmnya. Di dunia nyata, boneka Annabelle ternyata penampilannya tidak begitu menyeramkan seperti di film. Ia hanyalah boneka kecil dengan mimik senyum tipis dan rambut merah lurus. Matanya bulat dengan hidung segitiga. Tidak terlihat menyeramkan sama sekali. Tapi tunggu dulu, karena apa yang bersemayam di dalamnya bikin semua orang merinding. Itulah kenapa boneka tersebut harus disimpan di dalam kotak kaca di Museum Okultisme Ed dan Lorraine Warren di Monroe, Connecticut. Lorraine Warren pernah berkata bahwa bukan penampilan boneka itu yang menakutkan, tapi yang lebih mengerikan adalah apa yang bersemayam di dalamnya. Kisah tentang boneka ini bermula sejak tahun 1970 lewat cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Tidak ada yang pernah menyaksikannya secara langsung tapi kisah itu menjadi legenda urban yang sangat dipercayai oleh sebagian orang. Boneka tersebut awalnya dihadiahkan kepada saudara kembar Donna dan Annie. Tak disangka, boneka itu justru menjadi mimpi buruk bagi keluarga mereka. Boneka mulai kerap kali berpindah terempat dengan sendirinya. Pada suatu ketika, boneka itu melayang dengan sendirinya kemudian muncul kertas misterius di rumah itu yang berisi tulisan, Tolong kami. Saat ibu Donna dan Annie mendapati ada noda darah di tangan boneka tersebut, dia langsung berpikir bahwa ia butuh bantuan seorang paranormal. Terungkap bahwa dalam tubuh boneka itu bersemayam roh jahat gadis kecil bernama Annabelle Higgins. Annabelle sangat dekat dengan boneka tersebut sehingga ia tak pernah lepas darinya. Suatu ketika, boneka itu benar-benar marah pada Lou, teman dari Donna dan Annie. Boneka itu tepergok sudah menduduki dada Lou dan mulai menyerangnya. Lou pingsan, kemudian tersadar namun dia tak bisa memastikan apakah itu halusinasi atau kenyataan. Pada hari berikutnya, Lou dan Annie mendengar suara misterius dari sebuah ruangan. Saat dihampiri, mereka sudah menemukan boneka sudah duduk di kursi dengan senyuman tersungging. Mereka kaget ketika tiba-tiba sudah ada bekas cakaran di dada mereka. Ed dan Lorraine kemudian mendatangi rumah Donna dan Annie setelah sebelumnya diberitahu oleh seorang pendeta setempat. Mereka mendengar kisah tentang boneka jahat yang sangat misterius. Setelah melakukan penyelidikan secara menyeluruh, Ed berkesimpulan bahwa ada roh jahat yang bersemayam di boneka itu. Mereka lantas menikat roh jahat tersebut supaya tidak keluar dari tubuh boneka. Boneka ini pun lantas dibungkus dan disimpan di dalam kotak kaca di Museum Okultisme hingga sekarang. Pengunjung museum boleh melihat boneka itu dari jarak dekat sekalipun lantaran dianggap tidak berbahaya. Tapi jangan coba-coba untuk mengejeknya. Museum Okultisme Ed dan Lorraine Blumhouse Suatu ketika ada seorang pria yang nekat mengejeknya, tak lama setelah keluar dari museum, pria itu tewas dengan cara menabrakan diri ke pohon. Pacarnya yang juga ikut, harus dirawat di rumah sakit selama setahun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.